Hai teman-teman dan mami semuanya kembali lagi di channel Betty Lynn Terima kasih buat semuanya yang sudah men-support channel Betty Lynn sampai hari ini Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Jangan lupa like video ini, tinggalkan komennya dan subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Oke mami dan teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau melakukan budgeting lagi Di bulan November, di minggu pertama Oke tapi sebelum aku melakukan budgeting, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman semuanya Bagaimana nih kabarnya, bagaimana nih dengan kabar keuangannya Semoga semuanya itu selalu lancar dan pasti ada bersisa di setiap anggarannya ya Itu yang paling diharapkan kita semua ya Oke mami dan teman-teman semuanya, aku langsung lanjut ke videonya Biar videonya itu tidak kepanjangan ya Di minggu pertama ini aku anggarkan sebesar 1.420.000 uangnya sudah ada di pouch ini Mau aku keluarkan Terus mari kita hitung sama-sama Mana tahu aku ada melakukan kesilapannya Jadi kita perlu hitung sama-sama Oke mari kita hitung 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.100.200.000 Kita ada 1.200.000 Aku akan pakai calculator 20, 40, 60, 80, 90, 100, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 200 Oke Tambah 200 5, 10, 15, 20 Oke mom jadi pas semuanya ada 1.420.000 ya aku akan mulai dari willy case aku aku akan mulai dari dompet ini kita lanjut, kita langsung ke groceries, untuk groceries di minggu pertama ini aku anggarkan 700 ribu 100, 200, 300, 400 500, 600, 700 aku mau beli perlengkapan mandi karena sejak shop ditutup, aku itu gak belanja di mana-mana lagi mungkin nanti ada beberapa barang yang akan aku belanja di shopee gitu ya aku anggarkan aja 700 ribu ini di envelope ini oke, kita lanjut ke baby air aku anggarkan 100 ribu ini untuk beli susunya ini kalau ada bersisa, aku jadikan uang jajan dia ya lanjut ke food ini juga jadi uang jajan aku ataupun uang jajan dia tambah 3 kita bisa beli makanan itu pakai uang ini di minggu pertama ini aku anggarkan 100 ribu aku anggarkan 100 ribu food ini biasanya aku bisa jadikan kayak makanan berat ataupun makanan ringan memang pokoknya semua yang berhubungan dengan makanan akan aku gunakan anggaran dari food ini oke, kita lanjut ke transport di minggu ini dapat 25 ribu aku anggarkan 25 ribu 5, 10, 15, 20, 25 ini uang transport aku kalau misalnya aku pulang kerja pakai kendaraan umum ya dan aku anggarkan 25 ribu seharinya itu aku 5 ribu ya mam karena aku hanya bekerja 5 hari jadi aku anggarkan untuk 5 hari oke, kita lanjut ke laundry ini untuk cuci baju kami bertiga aku pakai jasa laundry di minggu ini aku anggarkan 35 ribu 20 35 aku cuci bajunya itu seminggu sekali aku anggarkan 35 ribu oke untuk ekstra ini aku anggarkan 200 ribu ini itu dana jaga-jaga kalau misalnya aku over budget atau ada pengeluaran terduga aku akan pakai uang ini karena kita sebagai manusia itu hidup secara sosial ya jadi kita butuh dana atau terduga untuk kehidupan sosial aku oke untuk pilih ke selesai sekarang kita langsung ke singgifan aku akan mulai dari singgifan pertama aku menunggu untuk emergency di minggu ini dapat 20 ribu sekarang sudah ada 120 40 60 sekarang sudah ada 160 ribu ini untuk dana darurat aku ya jadi sesuai dengan namanya oke kita lanjut ke home di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 100 200 210 ini untuk beli perintiran rumah aku akan pakai uang ini dan sekarang sudah ada 210 untuk education untuk anakku untuk pendidikan dia di minggu ini dapat 20 ribu dan sekarang ada 20 ribu karena kemarin kosong ya oke untuk medikal ini untuk membeli obobatan ataupun vitamin di minggu ini dapat 10 ribu sekarang sudah ada 50 70 80 90 oke sekarang ada 90 ribu untuk sementara ini aku belum beli obobatan atau vitamin karena masih ada stocknya di rumah ya oke 90 ribu oke pas oke kita ke birthday di minggu lalu sudah aku keluarkan dan di minggu ini dapat 10 ribu ini untuk merayakan ulang tahun di tahun depan nanti ya mam untuk holiday untuk tiburan di minggu ini dapat 100 ribu dan sekarang sudah ada 500 600 700 800 900 1 juta 1 juta 5 ribu 50 ribu oke aku mau keluarkan stakernya oke aku mau warnai karena setiap 100 ribu itu aku akan warnai satu lembar ya satu awan juta 4 6 yang aku 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 oke jadi sekarang sudah ada 1 juta 050 oke aku harus hati-hati nyimpannya karena ini bukan marker yang permanen ya mam jadi harus jadi harus benar-benar kering baru kita bisa simpan ya baru dia tidak terhapus ini harus benar-benar disimpan dengan baik oke kita lanjut ke Chinese New Year di minggu ini dapat 20.000 dan sekarang sudah ada 100 150 70 90 200 oke 200.000 ya oke mari kita lihat kalau misalnya nanti sampai bulan depan kira-kira aku bisa simpan berapa ya sekarang sudah ada 200 ribu Chinese New Year ini aku gunakan untuk beli beberapa keperluan Chinese New Year nanti ya oke kita ke Chinese Festival ini itu festival itu peraya-peraya festival karena korona Chinese itu banyak banget festivalnya jadi aku harus simpan di awal yang sekarang sudah ada 20 40 50 sekarang sudah ada 50 ribu oke sekarang kita lanjut ke binder ke binder kedua aku oke kita ke betilin betilin ini untuk channel aku di minggu ini di minggu ini dapat 10.000 dan sekarang sudah ada 20 40 50 oke sekarang sudah ada 50.000 ini ini ada trickernya jadi setiap bir ini 50.000 makanya aku mau warnai lagi aku mau warnai kira-kira pakai apa ya oke pakai ini aja jadi setiap bar ini beruang ini nilainya 50 warnai 50 sekarang sudah ada 50 so cute jadi bagi teman-teman yang tambah semuanya yang pengen sama antrackernya dengan aku teman-teman tambah semuanya data cek di deskripsi box aku link produknya ya karena akan aku cantumkan di deskripsi box aku oke ada 50 sekarang ada 50 ribu kita lanjut ke pet care di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 50 70 90 100 sekarang sudah ada 100 ribu ini ini keperluan dogi aku aku biasanya beli makanan 9 pakai uang ini dan sekarang sudah ada 100 ribu kita lanjut ke personal care ini uang jajan aku di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 150 150 160 170 sekarang sudah ada 170 ribu oke kita lanjut ke husband and kid care ini adalah sengifan baru baru aku di bulan november ini dan aku mulai nabungnya itu di bulan november ini untuk keperluan suami aku dan anakku di minggu ini dapat 10 ribu oke kita lanjut ke pajak motor di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 20 40 50 sekarang sudah ada 50 ribu kita lanjut ke maintenance di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 20 40 50 oke sekarang sudah ada 50 ribu ini untuk service service segala hal sekarang sudah ada 50 ribu oke sengifan aku selesai ini menandakan bahwa video aku juga selesai oke teman-teman damami semuanya aku udah selesai semoga channel betily ini bisa selalu memberikan motivasi atau semangat buat teman-teman damami semuanya terima kasih buat semuanya yang sudah selalu men-support channel betily jika suka video aku jangan lupa klik tombol like tinggalkan komennya dan subscribe ke channel ini bagi yang belum so see you on my next video bye tingсти bi jahe bi 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 bi